coba kita deketin lagi daunnya mudah-mudahan kamera saya bisa ini kamera hp teman-teman jadi mungkin halo teman-teman ketemu lagi dengan channel setiawan hp disini atau sap garden indonesia video kali ini seperti biasa video-video saya yang sebelumnya adalah membahas tanaman hias kali ini saya akan mengenalkan sebuah tanaman hias lagi yang daunnya itu unik asli unik banget ya kalau menurut saya unik banget ini adalah seekor begonia carpet merah red carpet itu nama yang dikenal di Indonesia teman-teman ya ini belum gede tapi dia bisa lebih besar lagi seperti ini bentuk daunnya kenapa disebut dengan carpet merah karena memang apa ya dia ini lapisan daunnya itu seperti blue drew ya teman-teman ya seperti blue drew kalau gak salah ada juga yang bilang ini carpet turkey teman-teman ya kalau carpet merah ya kalau carpet merah tulisnya ya seperti ini lah ya red carpet atau carpet merah model batangnya sama seperti pada umumnya begonia dia berbulu begonia rex tapi ini saya gak tahu nih rex apa bukan kayaknya sih bukan ya painted leaf juga bukan jadi dia begonia begonia biasa apa-apa namanya atau udah pokoknya ini begonia red carpet namanya dan ini di pasaran lagi mahal-mahalnya teman-teman ya lagi mahal-mahalnya nih model yang seperti ini bentuk daunnya dia agak bulat agak aja ya agak bulat kemudian pinggirnya sini listnya ada warna pink atau merah kemudian bagian bawahnya bagian bawah daun itu merah merahnya bukan merah bukan seperti merah bendera Indonesia tapi merahnya itu merah agak pink gitu ya merah apa ya namanya agak pink atau pokoknya merah itu merah kalem gitu bukan merah darah ya merah kalem pada waktu kecil dia sudah membentuk membentuk daun seperti ini teman-teman seperti ini jadi dia dari kecil dari tekstur dan bentuknya sudah sama seperti itu nah ini adalah tanaman hias begonia red carpet coba kita deketin lagi daunnya mudah-mudahan kamera saya bisa ini kamera hp teman-teman jadi mungkin tidak terlalu optimal zoomnya tapi bisa dilihat ini bulu-bulu halusnya itu banyak banget ya terus ini ini seperti ada benang nah itu kelihatan itu bulu-bulu halusnya ini bulu-bulu halus ini gak gatel ya teman-teman ya tapi benar-benar halus banget kayak karpet lantai gitu ini kayak ada benang nempel ya kan kalau di di karpet suka ada suka ada bulu kucing lah nempel lah ada benang gitu kan nah seperti itu bagian belakangnya juga ini berbulu juga tuh bagian belakangnya juga halus begitu kalau batangnya berbulu tapi gak banyak teman-teman gak banyak bulunya batangnya dia berwarna merah bukan berwarna putih ya untuk media tanam itu lebih baik menggunakan kompos atau humus ya teman-teman dicampur dengan kokopit atau apa namanya kokopit sama arang sekam kalau bisa itu jangan pakai pupuk kandang karena bikunnya itu ternyata paling seneng itu pakai humus atau kompos nah ini ada yang saya punya yang kecil yang kecil tapi potnya doang yang gede ya nah ini rencananya rencananya kita akan menjual ini juga di tokopedia kami gitu nah ukurannya kira-kira ya segini ukurannya kira-kira segini nanti kalau untuk harga ya kita ngikutin pasar ya teman-teman ya kita ngikutin pasar gitu nah disitu ada bikunnya tapak macan tapi itu nanti itu bikunnya christmas ya bikunnya christmas main screen ya daunnya agak gede seperti itu ya oke teman-teman kira-kira pengenalan tanaman hias kali ini seperti itu aja ini adalah tanaman hias bikunnya karpet atau bikunnya karpet merah atau bikunnya red karpet atau bikunnya karpet turki atau bikunnya turk karpet oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe share dan kirim komentar di kolom di bawah video ini terima kasih oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya terus jangan lupa subscribe like dan kirim komentar di kolom di bawah video ini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya setiawan AP undur diri selamat menikmati terima kasih terima kasih